Intro Kematangan seseorang tertanam Di dalam jiwa bukan dari umur seseorang Oleh karena itu, para pemuda dituntut Untuk memiliki kepercayaan diri Sehingga berani dan mampu berkreasi Berinovasi dan menginspirasi Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Irensya Dalam sambutannya saat membuka secara resmi Safari Pengabdian Pemuda Atau Sabda KNPI Aceh di Pantai Ketibung Tepi Danau Laut Tawar Minggu 20 Desember 2020 Untuk membakar semangat para anggota KNPI Aceh Dalam sambutannya Gubernur juga menukilkan Kisah sukses Tokoh muda Islam di masa lampau Yang meraih sukses di usia muda Dalam sejarah Islam Kita mengenal kisah heroik Muhammad Al-Fatih Yang sudah menjadi sultan di usia 12 tahun Dan mampu menaklukkan Konstantinopel Pada usia 21 tahun Kata Nova Tidak hanya dalam sejarah Islam Sejarah bangsa Indonesia juga taluput Dari peran pemuda Nova menegaskan Pemerintah Aceh punya semangat Untuk menciptakan pemuda-pemuda Dengan SDM yang unggul Bahkan dalam visi-misi Aceh hebat Yang menjadi prioritas dalam menjalankan Pemerintah Aceh periode tahun 2017-2022 Salah satu program unggulan Aceh hebat Adalah Aceh Carong Oleh karena itu Lanjut Nova Program-program pemuda seperti Sabda yang diadakan oleh DPD KNPI Aceh Merupakan program yang sangat baik Dan positif dalam mendukung Pemerintah Aceh Guna membangun karakter SDM yang unggul Tidak semata dituntut menguasai ilmu pengetahuan Dan teknologi Pemuda juga harus mampu berpartisipasi aktif Dalam kegiatan-kegiatan masyarakat Dengan semangat pengabdian dan keteladanan Pembukaan sabda KNPI Aceh Juga ditandai dengan penyerahan santunan Kepada 80 orang anak yatim Yang dilakukan oleh Gubernur Aceh Beserta istri Wakil Ketua DPRA Dan Bupati Aceh Tengah Sejumlah kegiatan bakti sosial Akan dilakukan oleh KNPI Pada kegiatan sabda ini Di antaranya Pembersihan tepi Danau Laut Tawar Penanaman pohon Dan penyerahan peralatan olahraga Kepada sejumlah desa Di kawasan tepi Danau Laut Selamat menikmati Pembersihan